Halo semuanya, di video kali ini, cara kita mengaktifkan mode super hemat daya. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita juga sudah pernah membahas cara mengaktifkan hemat daya. Nah, kalau untuk di HP Oppo ini, dia ada yang hemat daya biasa dan juga ada mode super hemat daya. Nah, itu tergantung situasi kita aja ya teman-teman ya. Jadi, kalau buat teman-teman yang mau betul-betul baterainya lebih hemat ya, nah, caranya seperti ini. Silahkan teman-teman buka pengaturan di HP Oppo. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman pergi ke baterai. Seperti ini. Nah, kemudian di sini teman-teman tekan saja mode hemat daya. Nah, akan seperti ini. Kemudian di sini teman-teman pergi ke bagian mode super hemat daya. Di sini ada keterangan dapat bertahan sekitar 2 hari 15 jam 9 menit. Itu cuma perkiraan saja ya teman-teman ya. Jadi, kalau aktifkan silahkan diaktifkan. Kemudian di sini ada muncul pop-up. Ini bisa kita baca ya. Performa sistem akan berkurang dan Anda akan hanya dapat menjalankan sedikit aplikasi pada waktu yang sama. Nah, sekarang kita coba aktifkan. Muncul seperti ini. Tuh. Di sini ada pop-up. Kita tekan tutup saja. Nah, ini kita sudah masuk ke mode hemat daya. Ini kayak HP jadul jadinya teman-teman ya. Tetapi kalau mode ini memang ya super hemat. Ini bisa jadi prediksinya bisa tahan sampai 2 hari. Nah, jadi kalau teman-teman mau logot tidak mau menggunakan ini ya. Jadi, caranya silahkan teman-teman tekan yang di sini. Nah, ada logo-logot seperti ini. Silahkan ditekan. Kemudian keluar dari mode hemat daya. Silahkan teman-teman tekan ya. Nah, sekarang kita sudah kembali ke bawaan awal lagi. Jadi, seperti itu. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Buat teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. See you next video. Daaah.